jadi di video kali ini saya akan menggabungkan ikan cana dengan ikan predator yang lain sebelumnya saya juga udah lihat di youtube bisa gak sih ternyata ya ada yang bisa ada yang memang berkelahi memang ikan cana itu katanya ya gak bisa digabungkan tapi kita coba langsung dengan ikan yang ada di atas sana nah itu ada pibas, oscar, ada patin nah kita coba nanti bisa enggak kalau memang berkelahi ya nanti kita pindahkan lagi jadi sebelumnya saya waktu beli cana ini masih flaring masih normal tapi setelah berapa ya 2-3 bulan terakhir ini dia kayak sering mojok gitu jadi kayak cuma mau makan dikasih kacang gak mau flaring jadi ya udah gak terurus juga sih jadi kita coba nanti siapa tahu dia mau beradaptasi dengan ikan-ikan yang lain jadi kan lebih bagus kalau ikan cana itu di konteng ya jadi aquarium saya ini ukuran 2,5 meter lebar 1 meter sebenarnya ikannya juga gak banyak-banyak amat sih cuma ada bibas, oscar, patin juga ada ada lele juga, ada lele batik, terus ada pacu albino, ada ikan kakap atau ikan black bass ya kita lihat sebenarnya juga gak mau berharap lebih sih dari eksperimen ini kalau memang dia gak bisa ya kita pisah lagi kalau memang bisa ya syukur lah jadi lebih bagus tambah-tambah ikan di megateng ini jadi kalau ini pertama masuk ya pertama masuk itu kayak masih mojok wajar ya ikan baru tapi coba nanti kita pantau 2 jam 3 jam ke depan nah ini ikan lelenya ya ikan lele batik dan ini ikan lokal jadi kalau ikan lokal itu kan dia gak terlalu bisa besar ya lele lokal itu nah ini udah sekitar 1 jam ya dia udah mulai keluar dan gak diserang dengan ikan-ikan yang lain dia juga gak nyerangkan yang lain jadi kayak aman-aman aja tapi ada sedikit konflik sama ikan lele nah ikan lele ini suka ngejar-ngejar ikan yang lainnya kayak Oscar, Pibas itu dikejar-kejar kayak mau dimakan nah tapi kalau ikan yang lainnya kalau dikejar itu dia kayak menghindar gitu nah tapi kalau ikan cana ini pas dideketin lele kayak mau digigit gitu dia ngelawan jadi nanti mungkin kita kasih keluar ikan lelenya dulu nah ini sudah mulai flaring ya itu ada bekas robek itu digigitkan lele ya jadi kita keluarin aja ikan lelenya dan lebih aktif di akwarium yang besar di megateng ini lebih aktif dia nah bisa dilihat kan tadi di awal-awal di akwarium kecil dia kayak cuma mojok di pojokan seperti itu dan itu sudah 2-3 bulan dia seperti itu gak terawat setelah saya masukkan di megateng dia bisa lebih apa ya kayak lebih bagus aja lebih aktif mau berenang dan gak nyerang ikan yang lainnya gak segala gitu dan ikan lainnya juga kayak bisa nerima dia oke jadi sejauh ini udah sekitar 3 jam ini masih aman lah ya masih aman tanpa kendala oke jadi sejauh ini aman 2 jam 3 jam ini jadi mungkin cukup sekian video ini mungkin kita akan update beberapa hari lagi bagaimana perkembangan cana di dalam megateng ini selamat menikmati